Intro Baik terima kasih pemirsa kembali bersama kami di program catatan akhir pekan TVMU masih membahas mengenai polemik kebijakan Permendikbud RI yang pada saat ini tengah kontroversi di masyarakat tadi juga sudah disampaikan oleh Prof Dadang Kahmat mengenai yang harus dilakukan gitu himbawan yang harus dilakukan oleh masyarakat khususnya dari persyarikatan Muhammadiyah itu seperti apa nah Prof Dadang kalau misalnya dari bisa dijelaskan bagaimana sih yang dari sisi agama sendiri nih mengenai kebijakan-kebijakan yang memang seharusnya ada dalam lingkungan pendidikan begitu yang juga seharusnya menyelaraskan dengan Permendikbud RI yang kontroversi ini begitu ya begininya dalam agama itu kan sudah jelas ya bahwa kehidupan itu diatur sedemikian rupa terutama dalam agama Islam baik menyangkut akidah, ibadah, muamalah, hubungan antar manusia ya itu sangat jelimet, sangat komplit lah kalau di Islam itu sehingga ada yang disebut pikih, pikih sinayah, pikih munakahat, pikih muamalah dan pikih ibadah dan lain sebagainya itu semua adalah merupakan rangkaian aturan yang harus ditaati oleh semua kaum muslimin berkenan dengan dengan itu walaupun ada Permendikbud yang memperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama suka sama suka tapi tetap kita harus tahu dalam agama Islam itu perjinahan itu sangat merupakan dosa besar ya karena merupakan satu apa ya akan merusak jadi yang diharamkan dosa besar itu diantaranya perjinahan, pencurian, pembunuhan oleh karena itu ini perlu sekali kita melakukan melakukan kajian-kajian terhadap ajaran-ajaran agama ini jadi seperti halnya pembunuhan itu akan mengganggu hiddunaps akan mengganggu penjagaan terhadap jiwa perjinahan akan mengganggu terhadap hiddunasal atau keturunan minum hamar itu akan mengganggu terhadap hiddulakal itu semua memang yang mengganggu terhadap apa kabar tabat manusia Allah menjadikannya sebagai dosa besar dan harus itu dan tanpa walaupun dengan persetujuan atau suka sama suka tidak ada tidak suka sama suka kecuali dagang, kalau suka sama suka dagang bisnis ya itu boleh suka sama suka tapi kalau yang namanya yang dilarang agama upamanya mencuri minum arak suka sama suka berjina suka sama suka lalu juga tadi yang lain-lain itu tidak bisa ada pengecualian sama semuanya adalah diharamkan dan diancam oleh Allah menjadi sebuah hukuman yang bernat baik di dunia maupun di akhirat di dunianya adalah dengan dirajam atau dipukul seratus kali di akhiratnya tidak tahu Allah mungkin akan memberikan hukuman yang kita tidak tahu seperti apa hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kita melanggar perintah atau larangan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu ya bagi kita kaum muslimin jangan terganggu oleh itu ya adanya permendikbud ini memang permendikbud itu untuk menguatkan bahwa di perguruan tinggi itu jangan sampai ada kasus-kasus intimidasi kasus-kasus pemaksaan kasus-kasus apa ya semacam persekusi terhadap seseorang yang dianggap lemah pamahnya dosen mengancam kalau kamu ingin lulus ayo pamahnya cip aku nah itu yang tidak boleh yang permendikbud ini tetapi disana ada kata-kata kalau disetujui korban atau tidak disetujui korban termasuk persekusi tapi kalau disetujui korban itu bukan pelanggara nah inilah yang mungkin dikhawatirkan oleh kita semua bahwa itu akan memicu pertama sek bebas dengan dali suka sama suka kedua akan memicu adanya praktek LGBT ya disana dan ketiganya memang harus hati-hati betul bahwa yang di dalam permendikbud ini ini adalah larangan tetapi memakai ilat memakai sesuatu pengecualian saya kira kalau seperti ini tidak kuat jadi kalau larangan larangan saja jangan ada pengecualian mungkin permendikbud itu diilhami oleh budaya dari negara-negara liberal yang menghormati aspek-aspek kemanusiaan yang menghormati hak individu kalau kita tidak di islam itu hak individu hormati tapi kalau hak individu dianggap melanggar apa yang di kelarangan oleh Allah oleh Tuhan maka itu adalah kita langgar seperti di barat itu kan kalau mau minum ya silahkan kalau berjudi silahkan kalau mau berjina silahkan disana itu asal suka sama suka asal tidak merugikan orang lain kalau di kita tidak walaupun tidak merugikan orang lain tetapi kalau ini adalah larangan Tuhan larangan Allah harus dijauh nah itu mungkin bedanya maka kita ini sekarang itu memang banyak dipengaruhi oleh ide-ide dari luar ide-ide dari negara-negara liberal yang mereka sendiri sangat sedikit terpengaruh oleh agama ya sangat sedikit mereka itu apa merujuk kepada ajaran-ajaran agama karena agama-agama yang hidup disana tidak serinci agama islam ya tentang aturan hidup ini itu saja mungkin baik Prof jadi dari pembahasan pada kesempatan kali ini tadi poin pentingnya barangkali dari Permendikbud dari Kemendikbud Ristek RI ini bisa merevisi bagaimana kebijakan yang baik yang juga menyelaraskan dengan hal-hal agama tadi ya Prof jadi bisa apa menjaga juga bagaimana moralitas generasi muda kita dan tentunya kita juga harus mengingat hal-hal yang dilarang oleh agama karena memang di Indonesia sendiri juga mayoritas islam begitu ya Prof Prof barangkali juga bisa menyampaikan sedikit pesan atau himbawan kepada masyarakat kepada pemerintah juga barangkali bagaimana mengenai kebijakan yang harus dikeluarkan begitu Prof silahkan ya saya kira pertama kepada pemerintah bahwa peraturan-peraturan yang dikeluarkan termesuk undang-undang harus hati-hati jangan sampai merubah tatanan budaya kita ya budaya agama budaya Pancasila yang berlandasan pada Tuhan Yang Maha Esa karena kalau kita terlalu membuka diripada paham asing budaya asing ya akan hilanglah budaya lokal kita ini oleh itu jangan sampai menggunakan yang kontroversi yang kedua kepada semua masyarakat muslim untuk berhati-hati kita jaga terus akidah kita jangan sampai kita murtad musyrik ya kita tetap jaga ibadah kita supaya ibadah kita ini tetap dilaksanakan secara baik dan jaga akhlak kita jangan sampai kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah terutama dosa besar illalamama jadi kalau dosa-dosa kecil bisa tobat bisa istighfar kalau dosa besar kan harus tobatnya yang tobat tanah suha dan terutama hal-hal yang dilarang secara tertulis sama Al-Quran oleh karena itu sekali lagi berhati-hati terima kasih baik terima kasih Prof Dadang Kahmad yang telah memberikan pencerahannya penjelasannya tadi mengenai tema polemik kebijakan permedikbud Ristek RI semoga apa yang disampaikan kepada pemirsa TVMU bisa bermanfaat untuk kita semuanya di kehidupan sehari-hari dan tentunya saya juga berterima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan catatan akhir pekan TVMU kita akan kembali nanti di pekan berikutnya dengan tema yang menarik tentunya Prof terima kasih atas kesempatannya pada pekan ini Prof sama-sama baik pemirsa kita akan di penghujung acara sekali lagi kami ucapkan terima kasih kita akan kembali di pekan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih